Nalar kita nggak masuk, nggak kepikir, Pak. Tapi mereka tuh kadang-kadang bisa berpikir tega-teganya, tapi mereka lupa karmanya. Saya dulu dihina-hina orang, siapa yang mau kenal sama saya. Tapi sekarang saya dielulukan orang, tidak membuat saya berubah. Om, kalau om bicaranya tentang orang yang mengambil uang di tempat sedekah, ini saya masih bisa mengerti tentang apa yang mereka lakukan, tapi saya mau tanyanya bukan di mereka. Kalau mereka mungkin ngambil karena mereka susah. Walaupun tetap aja salah. Tapi ada orang ngambil karena mereka butuh. Saya mau tanya gini, kenapa bisa orang yang tidak butuh, orang kaya, mobil banyak, tapi tetap melakukan hal seperti itu. Ya itulah, kembali saya bilang. Kadang-kadang sifat manusia ini kan sebenarnya greedy. Kan sudah ada. What do you greedy about? I mean, I have everything I want. Saya punya segala sesuatu yang saya mau. Greedy of what? Kadang-kadang kan berasa nggak cukup. Kalau bisa ambil banyak, gini aja. Gimana bisa nggak cukup om? Kalau uangnya sudah banyak sekali, you have a house. Nafsu batin yang nggak cukup. Batin yang nggak cukup. Batin yang tidak cukup. Berarti tidak ada logik. Berarti logiknya tidak masuk ya? Iya dong? Betul? Betul. Nalar kita nggak masuk, nggak kepikir. Tapi mereka tuh kadang-kadang bisa berpikir tega-teganya. Tapi mereka lupa karmanya. Nah itu, makanya saya bilang. Alhamdulillah saya, Pak Deddy, saya sih nggak berasa saya orang kaya. Tetapi alhamdulillah umur 64 tahun ini saya tetap sehat. Tidak ada pantangan makan apapun. Tapi gini loh, maksud saya gini loh. Apa sensenya? Ketika mereka ngambil, apa sensenya? Dalam pertanyaan gini. Ini gimana saya terangin ya? Saya bicara saya aja deh. Saya bicara saya. Saya nggak usah bicara orang lain. Orang gini. Saya punya mobil. Saya punya rumah. Mobil saya juga nggak mobil jelek. Saya masih cukup hidup. Bisa sekolahin anak. Makan bisa ini. Kalau saya harus ngambil uang orang dengan cara sejahat itu. Emang saya butuh uang buat apa ya? Untuk melakukan hal seperti itu. Kecuali kalau saya lapar ya. Gini, Pak Deddy. Ada orang berpikir dia akan hidup seribu tahun. Jadi kalau bisa, dia kayak paman gober. Dia kumpulin tuh harta. Tapi no, it's not. Kita kan tahu itu enggak, Om. Iya, tapi dia lupa. Dia mungkin berpikir dengan duitnya makin banyak, dia bisa semua memperpanjang umur dia. Makanya di agama saya, di Islam, itu ada kata-kata mutiara yang bagus. Carilah uang sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau akan hidup seribu tahun. Tapi berbuatlah amal sebanyak-banyaknya, seolah engkau akan mati besok pagi. Ini aja diimbang. Jadi kalau itu saya selalu ingat, oh iya besok pagi saya mati, saya sudah bersedekah apa, sudah amal apa buat di hari nanti. Yang saat ini di sini, ini cuma titipan sementara. Ini cuma tontonan sementara. Ini bukan milik kita. Bentar lagi, harta yang kita makan akan jadi kotoran, Pak Deddy. Harta yang kita tinggalkan akan jadi warisan atau rebutan. Rebutan, bisa. Tapi kalau harta yang kita sedekahkan, insya Allah jadi tabungan yang paling abadi buat kita. Betul, betul. Betul, betul. Iya kan? Itu betul. Jadi makanya orang-orang yang, semua orang lahir ada sifat iri dan tamak. Nah tinggal bagaimana iman kita yang menentukan, batin kita yang menentukan. Ya, saya paham om. Dari situnya saya paham. Saya ngerti, saya setuju. I'm agree with everything you say. I'm agree. Cuman, sampai detik ini saya masih tidak bisa menerima konsepnya. Karena saya, saya nggak masuk di logika saya. Itu loh. Iri akan apa? Itu yang saya nggak masuk. Apakah because I see you, let's assume misalnya saya ngeliat ada orang pakai jam tangan 5 miliar. Lalu saya iri dan saya ingin punya jam tangan 5 miliar. Saya boleh iri, dia punya jam tangan 5 miliar. Ketika saya punya uang 20 miliar, terus, wih, jamnya bagus banget sih orang ajar. Ah, beli ah gitu. Itu oke lah, saya masih masuk akal. Tapi when you don't have the money, terus anda iri, lalu anda ambil uang orang hanya untuk mempertontonkan hal-hal yang bahkan tidak membuat anda bahagia, bukan dengan uang anda, untuk mempertontonkan orang lain yang nggak peduli pada anda sebenarnya. It's a definition of stupidity. Ya, itu bukan stupidity aja. Tapi kadang-kadang orang rela masuk penjara untuk mengambil barang orang itu. Itu udah, boleh bilang kalau bahasa Betawinya, udah tolol, bingoblok, bingbodoh. Banyak orang yang seperti itu. Jadi makanya saya bilang, manusia hidup, saya selalu bilang, mana anak saya? Bahwa kita punya asas keinginan, sama asas kebutuhan. Ingin, ngeliat orang pakai jam 20 miliar, 30 miliar, ingin. Cuma butuh nggak? Kalau nggak butuh, wasting, wasting for nothing, nggak ada nilainya. Jam cuma buat muter, jam saya aja seiko. Saya bisa, mau beli jam seperti itu, more than that juga bisa, tapi buat saya, kayaknya duitnya bagusan, disedekahin deh. Bunganya aja kita ambil, buat sedekah udah more than enough. Jam muter sama kok. Saya pakai jam seiko. Muternya juga sama, Patek Philippe juga sama. Bahkan, ada saudara saya, beli jam, sampai, ratusan miliar, yang jam Patek Philippe yang bisa bunyi, berdentang-dentang. Akhirnya saya marahin. Marahin? Marahin. Saya bilang, buat apa? Nanti tangan lo dipotong loh. Tapi dia jawabnya logik, yang akhirnya buat saya nerima. Ini kolektor item. Investasi. Investasi. And it happened. Setelah 2-3 bulan saya marahin, dia bawain saya, semacam kayak perhiasan yang, less than 50 million. Ini hadiah buat lo, Batek. Kenapa? Gue untung 30% jual ini. Saya bilang, gak usah. Duitnya aja kasih ke gue. Enggak, kasih barangnya. Kalau duitnya lo sumbangin dulu, katanya. Saya kalau ada kasih duitnya, saya sudah kain dulu. Akhirnya saya kasih nyonya saya aja. Jadi itu needs ya? Ada yang namanya needs. Asas kebutuhan, sama asas keinginan. Kalau ingin, apapun ingin. Pak Deddy punya rumah. 1000 meter. Anak 2. Terus, kalau bisa ingin 1 hektare. Cuman, anak terus udah pergi kawin. Turunnya jadi sepi gak? Sepi. Kepengen akhirnya tinggal di apartemen, kalau bisa. Balik lagi ke sana. Iya. Itu ciri. Iya. Kalau gak punya, kepengen milikin. Begitu udah punya, oh begini doang. Begitu doang. Begitu doang. Sama, kita naik mobil nih. Oh, ngeliat orang naik mobil Ferrari. Kepengen beli Ferrari. Saya beli Ferrari. Begitu beli, saya bonyonya saya. Saya bilang, gak enak ya. Pinggang sakit, udah tua nih. Buat anak muda. Terus larinya, kenceng banget. Saya bilang, enggak deh. Akhirnya sih jual-jualin. Apa ada momennya, Om ya itu ya? Apakah ada momennya? Karena saya mengalami hal tersebut. Iya kan? Bukan ada momennya. Kita dulu kan, boleh bilang, hidup susah gak punya. Kadang-kadang kepengen punya. Begitu udah punya, udah selesai. Tapi bener, soalnya anak saya, dia gak pernah punya kepengenan. Gak pernah punya kepengenan. Terus saya mikir-mikir, kenapa dia gak punya kepengenan? Kayaknya lu dari lahir, udah apapun yang lu pingin, lu dapet. Kalau kita dulu kepengen, gak bisa dapet. Kalau kita gak bisa dapet. Dulu kita mau naik mobil aja, numpang di truk. Makanya begitu kita bisa ada rejeki dikit, kita kepengen. Kita kepengen dan punya. Makanya saya bilang sama anak-anak saya. Alhamdulillah sekarang putra-putri saya juga udah ikutin saya. Dan yang lucu, putra saya yang paling kecil, itu dia lulusan London School of Economics. Kemudian dia pernah kerja di McKinsey, konsultan terbaik di dunia. Itu 3 tahun. Saya lihat dia, perginya gak mau naik mobil. Ada supir disediain, dia bilang kalau gak penting gak mau. Dia ngojek. Dia ngojek. Kadang-kadang naik MRT. Jadi dia udah gak kepengen. Nah, anak saya yang kedua juga, dulu masih pengen, tapi sekarang dia bilang, udahlah gak kepengen. Yang pertama dulu putri saya, tasnya mau Hermes atau apa, saya bilang, udah gak penting yang gituan, jual duitnya sedekahin, saya bilang gitu. Dan dia nurut semua. Sekarang mereknya kan label. Anaknya Yusuf Amka. Lu gak perlu bilang lu kaya, tapi orang tahu, kita bukan dikenal kaya. Tapi kehormatan bagi kita adalah, kita adalah pedagang nasi kuning buat kaum duafa. Oke. Saya paham disananya. Tapi itu juga mengartikan bahwa kadang-kadang ada orang-orang yang membutuhkan label. Karena mereka butuh label tersebut. Karena mereka tidak punya label dari hal lainnya. Saya mengalami, maksudnya begini om, saya, I were there, I have a watch, cross a billion. I sell it out. Sampai di titik dimana saya berpikir, I don't need this. Like, saya bahkan berpikir, why the hell I buy this gitu pada saat itu. Terus saya sell it, terus saya pakai, ya it's Garmin dah gitu, dan sebagainya. Karena saya tahu bahwa, orang tidak akan menilai saya. Karena apa yang saya pakai? Saya tahu orang akan menilai saya dengan kreativitas saya. Dan kepribadian hati baik, Bapak. Dengan kepribadian hati baik, gitu. Tapi, ada orang yang mengatakan sama saya seperti ini. Ya, lo enak. Lo siapa? Bisa dibalik. Ya, om enak. Om siapa? Om tidak butuh apapun. Om turun dari bajai juga. enggak, bajanya jadi mahal. Tapi orang-orang ini kadang-kadang membutuhkan hal tersebut untuk menaikkan dia punya karakter. Naik secara instan. Kalau kita kan naiknya memang tidak instan. By process, by progress. Gue suka. Ada aja dijawabin. Benar, benar. Benar, benar. Mereka mau naik secara instan, mana bisa, Bos. Dan juga, perlu diketahui, kalau belum saatnya, Bos. Kita lihat banyak sahabat-sahabat kita, mudadak hebat, kaya. Enggak lama ketangkep KPK. Terus ada yang bangkrut. Itu Tuhan belum kasih saatnya. Pelan aja, slow but sure. Kalau udah saatnya, Tuhan akan kasih kehormatan. Saya dulu dihina-hina orang. Siapa yang mau kenal sama saya. Tapi sekarang, saya dielulukan orang. Tidak membuat saya berubah. Dan saya maaf, Pak Deddy. Bukan karena saya banyak duit atau apa. Saya jalan untuk berbuat baik. Tidak ada uang dari orang lain. Ini uang sadako dari keluarga kami sendiri. Bukan kami sombong. Bukan. Sadako kami belum cukup. Kami takut sewaktu-waktu besok pagi kami udah dipanggil yang pencipta. Kami belum berbuat banyak. Itu. Saya selalu bilang sama anak-anak. Berbuat banyak. Kita nggak tahu besok pagi kita dipanggil. Kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita. Tahu-tahu baru ketemu kita. Dua hari kemudian dipanggil karena COVID. Saya bilang makanya, ada uang tidak boleh sombong. Saya bilang sama anak-anak saya. Nggak punya duit juga nggak boleh nyolong. Saya bilang. Nggak banyak duit. Jangan suka bohong. Sudah. Jadi yang bener aja kerja. Tuhan akan kasih kehormatan. Saya tidak berpikir untuk jadi hari ini Pak Deddy. Tapi saya boleh dong. Saya bangga. Saya nggak kaya seperti orang-orang yang kaya, yang hebat. Yang nyumbang katanya jutaan dolar sampai keluar negeri jutaan dolar. Ada nggak kehormatan ya? Saya dapat kehormatan dari Allah. Dan saya ingin tekankan kepada teman-teman melalui tempat Pak Deddy ini. Saya tidak punya ambisi, politik, apapun juga. Dan jangan menganggap saya pencitraan atau apa karena ada target. target saya jadi orang yang bermanfaat. Dan sekarang ini sebagian sudah tercapai. Dan cita-cita saya, saya hanya ingin, nama saya dipanggil Baba Alun. Nama Chinese saya memang Alun. Saya ingin mengikuti jejak Madam Teresa. Itu saja. Saya nggak kepengen jadi apa-apa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.